Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Total ketinggiannya adalah 303 meter Tower 2 direncanakan memiliki lantai 70 Dengan 63 di permukaan tanah dan 7 lantai di permukaan tanah Tower 2 memiliki ketinggian 306 meter Jadi lebih tinggi 3 meter dibandingkan dengan toko sakit Total luas gedung ini adalah 204.000 meter persegi Gedung ini dibangun mulai tahun 2015 dan direncanakan Jadwal semula adalah 220 Tapi sepertinya ada urusan diantara tindak yang terlibat Sehingga kelihatannya akan mengalami kemuliran Kita doakan dulu Semoga masalahnya segera terselesaikan Dan hitungi bisa segera ditandakan Total anggaran yang diperlukan untuk membangun menara kembar ini Diperkirakan kurang lebih 8 triliun Menara kembar ini peruntukannya adalah Apartment, perkantoran, dan retail Berarti akan ada mall lagi di gedung ini Dari video yang terlihat Kita akan bisa melihat bahwa posisi gedung ini adalah Betul-betul di jantung kota Jakarta Dari posisi gedung tersebut Kita bisa melihat salinan Kita bisa melihat undangan HI Kelasa Indonesia Great Indonesia Dari posisi lain kita bisa mengambil gambar ini Dari jantung klinis di Sehingga gedung ini betul-betul berada di pusat kota Yang memudahkan kita bisa melakukan akses kemana saja Di jantung kota Seperti biasa dulu Kalau kita dari luar kota Jakarta Ingin melihat super toll Proyek Indonesia 1 itu kemana Biasa dari bandara kita bisa naik Kereta bandara dan turun di stasiun BNICT Dari daerah BNICT menuju ke proyek Indonesia 1 Dan seperti biasa Kalau naik daerah dari bandara Kita bisa turun di daerah Sugiman Apakah di trans-halte trans-Jakarta Sudiman Atau trans-Jakarta BNICT 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 Dari situ kita bisa naik trans-Jakarta Jurusan blok M kota Dan kita akan turun di halte trans-Jakarta BNICT Dari halte tersebut kurang lebih 50 meter Kita akan ketemu proyek Indonesia 1 Lokasinya nyaman untuk jalan-jalan Trotoannya luas Dan tempat-tempat penting lain yang layak digunjungi sangat banyak Ada Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Tamborin City, Sarina Ada Project Tamborin 9 Dan semuanya berada di retak kurang lebih 100-100 meter saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagaimana terlihat di layak Jadi pengambilan gambar ini Posisi kita berada di dekat Tamborin City Dan menara Indonesia 1 masih tetap terlihat dari situ Oke Bro Selamat menikmati videonya Dan silakan kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar Salam sukses! Sampai ketemu di video-video saya yang lain di channel What, Where and How Switch Up Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!